Mari selamatkan bangsa dan negara kita dari para pengkhianat konstitusi dan undang-undang Ada yang berani bantah konklusi di bawah ini Kemendikbud terbitkan keterangan kestaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan Aspal asli tapi palsu untuk Kibran Raka Fuming Raka Pernomor 9149-DDI-KS-2019 Tertanggal 6 Agustus 2019 Isinya Kibran Raka Fuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insight Sydney Australia pada 2006 Yang bersangkutan, Kibran, dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan Atau SMK Peminatan Akutansi dan Keuangan di Indonesia Padahal untuk mendaftar kursus di UTS Insight Sydney Australia Sarat akademiknya harus lulus grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7 Sedangkan dikatakan Kibran mendapatkan grade 12 setelah menyelesaikan pendidikan kursus di UTS Insight tersebut Kocak bukan? Artinya Kemendikbud telah memberikan keterangan palsu atas pendidikan kesetaraan Kibran Karena mana mungkin masuk kursus di UTS Insight tapi belum selesai grade 12 Di samping itu ada syarat lain yaitu Seorang yang kursus di UTS Insight Sydney harus memiliki nilai International English Language Testing System Atau IELTS dengan skor nilai 6.0 Artinya skor IELTS 6.0 menunjukkan bahwa seseorang itu kompeten dalam menggunakan bahasa Inggris Apa mungkin Kibran memiliki kemampuan berbahasa Inggris sedemikian rupa? Dari fakta-fakta yang ada maka kesimpulannya Kibran Raka Puming Raka tidak pernah sama sekali ikut kursus di UTS Insight di Sydney Australia Dan narasi Kibran merupakan lulusan kursus dari UTS Insight di Sydney Australia Yang dibangun oleh Kemendikbud adalah sebuah kebohongan dan penipuan publik yang terang-benerang Siapapun yang akan membantah konklusi saya ini Maka kalian bisa menghubungi kami di email qnatania58.gmail.com Dan kita buktikan bersama secara nalar akademis Dengan adanya fakta ini Maka pelantikan Kibran 20 Oktober mendatang perlu dipertanyakan keabsahannya Sebab di dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Disyaratkan seorang presiden dan wakil presiden minimal pendidikannya Harus setara sekolah menengah atas Salam cerdas menuju Indonesia yang lebih baik dan bermartabat untuk Indonesia Raya